Kerajaan Nusantara bercora Islam Halo Sobat Belajar Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Bercora Islam di Indonesia Pembahasan kita meliputi nama kerajaan dan tahun kemunculan, pusat kekuasaan, nama raja dan peninggalan sejarah Oke kita bahas kerajaan yang pertama yaitu Kerajaan Aceh Kerajaan Aceh muncul sekitar tahun 1514 Masehi Pusat kekuasaannya berada di Nangro Aceh Darussalam Nama-nama raja yang pernah memerintah Ali Mugayat Salahuddin Alauddin Riayat Shah Sultan Iskandar Muda I Iskandar Sani atau Sultan Iskandar Muda II Ratu Tajul Alam Safiyatuddin Shah Selanjutnya peninggalan sejarah dari Kerajaan Aceh meliputi Monumen Darussalam Makam Sultan Iskandar Muda I Dan Kerkop Kerkop adalah kuburan serdadu Belanda Oke selanjutnya yang kedua yaitu Kerajaan Demak Kerajaan Demak muncul sekitar 1400 Masehi Pusat kekuasaannya berada di Demak yaitu di Jawa Tengah Nama raja yang memerintah meliputi Raden Patah, Adipati Unus, Sultan Terenggono, dan Pangeran Hadi Wijaya Peninggalan sejarah Kerajaan Demak yaitu Masjid Agung Demak Piring Campa Saka Tatal atau Tiang Utama Masjid dan Beduk dan Kentongan Kerajaan Islam yang ketiga yaitu Banten Kerajaan Banten muncul tahun 1400 Masehi Pusat kekuasanya berada di Serang, Banten Nama raja yang pernah memerintah Kerajaan Banten meliputi Sultan Hasanuddin, Sheikh Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, Pangeran Ratu, dan Sultan Ageng Tirta Yasa Peninggalan sejarah Kerajaan Banten meliputi Masjid Banten, Benteng Spelwik, Meriam Kuno Ki Amu Selanjutnya Kerajaan Ternate Kerajaan Ternate muncul tahun 1500 Masehi Pusat kekuasaannya berada di Maluku Utara Nama raja yang memerintah meliputi Sultan Zainal Abidin, Sultan Hairun, Alauddin Riayat Shah, dan Sultan Bobullah Peninggalan sejarah Kerajaan Ternate meliputi Istana Sultan Ternate Benteng Kerajaan Ternate dan Masjid Ternate Selanjutnya Kerajaan Tidore Kerajaan Tidore muncul 1500 Masehi Pusat kekuasaannya juga berada di Maluku Nama raja yaitu Sultan Mansur dan Sultan Nuku Peninggalan sejarah Kerajaan Tidore meliputi Benteng Peninggalan Portugis dan Sepanyol Kerajaan Islam selanjutnya yaitu Kerajaan Goa Kerajaan Goa muncul tahun 1600 Masehi Pusat kekuasanya berada di Makassar, Sulawesi Selatan Nama raja yang memerintah Kerajaan Goa meliputi Sultan Alauddin, Muhammad Said, dan Sultan Hassanuddin Peninggalan sejarah Kerajaan Goa yaitu Benteng Ujung Pandang dan Makam Sultan Hassanuddin Itulah tadi pembahasan kita tentang Kerajaan-Kerajaan di Indonesia yang bercorak Islam Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton